Intro Menyusul protes dari orang tua murid terkait aturan usia yang dianggap menggagalkan banyak peserta masuk sekolah negeri. Komisi 10 DPR RI merekomendasikan Kemendikbud membatalkan aturan penerimaan peserta didik baru DKI Jakarta 2020. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda merekomendasikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta meninjau ulang kriteria usia pada PPDB zonasi sebab usia tidak mencerminkan dunia pendidikan. Syaiful Huda juga mendesak didik DKI Jakarta dapat memastikan seluruh siswa yang terdiskriminasi PPDB DKI dapat bersekolah di lokasi terdekat. Dalam mengandang Permen 4-4 nomor 19 itu sebenarnya ada mengandang bahwa kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi setiap tahun ketika hasil evaluasi bahwa dibutuhkan penambahan kelas. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menilai, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kesalahan dalam kebijakan sektor pendidikan, terutama soal penerimaan peserta didik baru. Menurut Dede, kebijakan tersebut cacat hukum. Kesalahan utama Dinas Pendidikan DKI Jakarta adalah telah mendahulukan faktor usia dan bukan zonasi. Takutnya ini menjadi presiden bagi daerah lain, kemudian daerah lain mengambil penerjemahan yang sama. Jadi silahkan nanti kami akan minta atas izin Pak Ketua tentunya, kita minta kementerian, tolong yang ini di pending dulu. Diulang dulu untuk yang zonasi. Andri, TVR Parlemen melaporkan.